SIGAP MENYELAMATKAN RAKYAT Demonstrasi penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja terjadi masif di sejumlah daerah. Ratusan hingga ribuan orang berkumpul menuntut agar Omnipas Law yang baru saja disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat itu dibatalkan. Saat inilah tanggung jawab pemerintah benar-benar dibutuhkan. Jangan biarkan mereka yang berjuang demi haknya ini justru mendapat malapetaka karena terinfeksi COVID-19. Pemerintah dituntut segera bersikap agar penumpukan masa tidak semakin masif. Negara harus sigap mengambil sigap termasuk kepada pihak-pihak yang menjadi aktor intelektual pengerahan masa demonstrasi ini. Seperti yang diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD dan juga Menko Perekonomian Air Langga Hartarto. Pemerintah mengklaim telah mengetahui penggerak masa yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang berlangsung hingga kemarin tersebut. Bahkan pemerintah berjanji segera mengambil tindakan tegas kepada aktor intelektual bergulirnya demo itu. Apalagi saat ini pandemi masih meresahkan dan jumlah orang yang terpapar virus terus bertambah. Untuk itulah pemerintah harus segera memerintahkan aparat melakukan tindakan tegas. Karena demonstrasi besar ini tidak hanya membahayakan diri sendiri tapi pada masyarakat sekitar serta jelas-jelas mengangkangi upaya penanggulangan COVID-19. Selain itu pemerintah juga dituntut untuk segera membangun ruang dialog sebagai saluran komunikasi dengan para demonstran. Jelaskan kepada mereka yang merasa dirugikan oleh hadirnya Undang-Undang Saku Jagan ini. Pasalnya ketika komunikasi ini tersumbat tidak ada jalan keluar lain kecuali mereka tetap bertahan di jalanan. Perlu dialog dengan elemen masyarakat terutama dengan pihak-pihak yang berkeberatan. Pemerintah hendaknya tidak menggunakan pendekatan kekuasaan semata-mata. Apalagi semua upaya pelarangan dan penghalangan aksi unjuk rasa oleh aparat tidak dihiraukan. Rakyat tetap memilih turun ke jalan memperjuangkan aspirasinya. Artinya mereka yang rela turun ke jalan memandang Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja ini lebih membahayakan dibandingkan COVID-19. Sangat disayangkan pemerintah luput mengantisipasi hal ini. Sejak awal pemerintah dan DPR sebagai pembuat Undang-Undang mestinya mengkalkulasi bahwa aksi penolakan dengan turun ke jalan tidak terhindarkan. Ketika bilet ini diketok. Begitu juga para demonstran harus mengingat bahwa tidak ada yang lebih berharga dibandingkan dengan keselamatan jiwa. Para pengunjuk rasa diimbau tetap menerapkan protokol kesehatan dalam menyampaikan hak demokrasi mereka. Ketika gelombang demonstrasi membesar. Saat itu pula muncul potensi besar penularan COVID-19. Aksi unjuk rasa yang masif di seluruh daerah seakan melupakan bahwa COVID-19 masih ada. Bahkan mungkin sebagian demonstran membawanya bersama mereka. Bangsa ini tentu tidak mau bernasib seperti Amerika Serikat yang mengalami peningkatan kasus COVID-19 seiring eskalasi demonstrasi Black Lives Matter atau BLM selama 12 hari. Dalam rentang waktu itu jumlah kasus positif virus corona di Amerika Serikat bertambah sekitar 250 ribu orang dengan kasus kematian mencapai 11 ribu orang. Mari jadikan peristiwa ini sebagai pembelajaran mahal. Pemerintah segera ambil sikap termasuk menindak tegas semua pihak yang menunggangi aksi masa untuk menciptakan ketertiban umum. Begitu juga masa harus bisa menahan diri demi kepentingan besar bangsa ini untuk segera terbebas dari pandemi COVID-19. Sampai jumpa di video selanjutnya.